Intro Halo Bro Nobar semuanya dimanapun kalian berada Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Restop yang dirilis pada tahun 2006 Yang mana film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang terjebak di sebuah rest area dan harus berjebaku melawan si Kampret Misterius sendirian Oke daripada berlama-lama kita lanjut saja ke cerita filmnya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang kebelet pipis Lalu ketika dia sedang berada di salah satu toilet terlihat seorang pria mengintipnya dari luar Sontak saja si wanita pun marah lalu dia keluar untuk mencari tahu siapa pria tersebut Namun ketika dia baru saja membuka pintu Dan film pun dimulai Terlihat seorang gadis cantik bernama Nicole yang sedang berkemas di kamarnya Saat itu dia berniat untuk melarikan diri dari rumah dan akan tinggal di Los Angeles bersama saudara dari kekasihnya Tak lama kemudian kekasihnya yang bernama Jess pun datang dan mereka pun berangkat Singkat cerita di perjalanan mereka terlibat sedikit ketegangan Karena saat itu Jess mendapat kabar dari saudaranya di Los Angeles Bahwa saudaranya tersebut tiba-tiba tidak mengizinkan mereka tinggal di rumahnya Mengetahui hal itu Nicole tampak marah Dan ketika Jess sedang menenangkannya Tiba-tiba muncul truk dari arah berlawanan dan mereka pun hampir bertabrakan Jess yang emosi pun kemudian menghampiri truk itu namun truk tersebut tidak memperdulikannya Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan Di sana Jess memutuskan mengambil jalan pintas yang sebenarnya dia juga tidak mengetahui kondisi jalan tersebut Walaupun di sana Nicole sudah mengingatkannya Jess tidak bergeming dan terus melanjutkan perjalanan Tak lama kemudian mereka berhenti di sebuah rest area karena saat itu Nicole kebelet pipis Lalu setelah itu Nicole pun turun dan menuju ke toilet yang jaraknya agak jauh dari sana Ketika memasuki toilet itu Nicole tampak kaget Karena melihat kondisi toilet yang sangat menjijikan Lalu Nicole pun masuk ke salah satu toilet Di sana Nicole sempat melihat beberapa tulisan pada pintu Tulisan tersebut ditulis seseorang untuk memberitahukan bahwa ada yang tidak beres di rest area itu Akan tetapi saat itu Nicole terlihat cuek dan tidak memperdulikan tulisan-tulisan tersebut Setelah keluar dari toilet Nicole pun terlihat panik karena Jess dan mobilnya sudah tidak ada Di sana Nicole pun mencoba untuk menghubungi Jess Namun seperti di film-film yang lain, HPnya mendadak kehilangan sinyal Lalu dari kejauhan terlihat seseorang dalam truk yang sedang memperhatikan Nicole Dan setelah Nicole melihatnya, truk itu pun kemudian pergi Jess? Ini tidak lucu Lalu Nicole pun mencoba menghubungi Jess menggunakan telpon umum yang ada di sana Namun sayangnya telpon itu sudah rusak Bersamaan dengan itu, Nicole melihat beberapa info orang hilang di papan pengumuman Namun saat itu Nicole mengabaikannya Setelah itu Nicole mencoba berkeliling mencari bantuan Dia pun mendatangi sebuah pos jaga di area itu Namun sayangnya di sana tak ada siapapun dan pos jaga itu pun terkunci Lalu di tengah kebingungannya, Nicole melihat ada seseorang di dalam comfort fund Nicole pun menghampirinya dan meminta bantuan Namun sayang, lagi-lagi usaha Nicole pun sia-sia karena di sana tak ada yang meresponnya Dan mau tidak mau, saat itu dia hanya bisa menunggu dan berharap kekasihnya datang Singkat waktu, tiba-tiba Nicole mendengar suara mobil dari kejauhan Dia pun berlari ke jalan dan berharap itu adalah Jess Namun ternyata Setelah hendak menabrak Nicole, mobil itu pun berbalik arah dan terlihat supirnya melemparkan sesuatu Nicole pun mengambil benda itu dan ternyata itu adalah HP milik Jess Di sana Nicole pun berteriak menanyakan keberadaan Jess Lalu sebelum truk itu pergi, pandangan Nicole tertuju pada plat nomor truk yang bertuliskan KZL303 Di sana Nicole pun seperti teringat sesuatu Kemudian Nicole pergi ke toilet untuk membaca tulisan-tulisan yang tadi sempat dia lihat Setelah membaca tulisan tersebut, Nicole pun akhirnya tersadar bahwa dirinya dalam bahaya Bersamaan dengan itu malam pun tiba Hal itu tentu membuat Nicole semakin panik Lalu Nicole pun pergi ke pos jaga Dia nekat memecahkan kaca pintu untuk masuk ke pos tersebut Lalu di sana dia melihat sebuah radio Dia pun kemudian mencoba menghubungi seseorang Namun sayangnya saat itu tak ada satupun orang yang merespon Setelah itu Nicole menggeledah laci meja Dan secara kebetulan di sana Nicole menemukan sebotol minuman beralkohol Untuk sedikit menenangkan situasi dia pun meminum minuman tersebut Tak lama kemudian terdengar seseorang yang merespon panggilan Nicole Nicole pun kemudian menceritakan semua yang telah terjadi di sana Saat itu Nicole tampak senang karena orang tersebut akan segera mengirimkan bantuan Waktu pun berlalu Terlihat Nicole yang tengah bersabar menunggu bantuan Lalu tiba-tiba ketika Nicole sedang tertidur Dia mendengar sesuatu di luar Nicole pun pergi untuk melihatnya Dan ternyata terlihat mobil milik Jess yang tiba-tiba berada di sana Nicole pun kemudian menghampiri mobil itu Lalu dia dikagetkan dengan banyaknya darah di dalam mobil Melihat kunci mobil yang menempel Nicole pun berniat untuk kabur Namun saat itu mobil tersebut tak kunjung menyala dan bersamaan dengan itu Nicole yang berhasil keluar pun kemudian berteriak ke psikopat itu bahwa Sebentar lagi bantuan akan datang Namun tiba-tiba psikopat itu menyalakan speaker mobilnya Dan memperdengarkan percakapan Nicole saat di radio tadi Nicole pun tentu saja panik karena ternyata yang meresponnya tadi adalah psikopat Lalu bersamaan dengan itu terlihat mobil yang dari tadi ngebaguk di sana tiba-tiba jalan Nicole pun memberhentikannya dan naik ke mobil itu Namun alih-alih mendapat bantuan di sana Nicole malah mendapati keluarga aneh Nicole pun mencoba meminjam telpon ke keluarga itu Namun saat itu tiba-tiba Nicole melihat flash kamera di ruang belakang Di sana Nicole meyakini bahwa itu adalah Jess Dia pun memaksa untuk melihat ke sana namun ternyata Setelah itu keluarga aneh itu pun murka dan Nicole pun kembali diturunkan di rest area Setelah itu Nicole pergi ke toilet untuk menenangkan diri Lalu tiba-tiba di sana dia menjumpai seorang wanita bernama Tracy yang disekap di salah satu ruangan Kondisi Tracy saat itu terlihat sangat memprihatinkan Lalu di sana Tracy mulai memberitahu Nicole tentang psikopat itu Tracy mengatakan bahwa psikopat itu mempunyai sebuah truk untuk menghabisi korban-korbannya Lalu bersamaan dengan itu terdengar suara truk psikopat yang kembali datang Tracy pun berteriak ketakutan namun saat itu Nicole mencoba menenangkan Tracy Di sana Nicole pun mengganjal pintu agar psikopat tersebut tidak bisa masuk Dan benar saja setelah tidak bisa masuk ke sana psikopat itu pun kemudian pergi Setelah kepergian psikopat itu tiba-tiba Tracy memuntahkan banyak darah Lalu Nicole pun keluar dan mencari sebuah alat untuk mengeluarkan Tracy dari ruangan itu Namun ketika Nicole kembali Tracy dan darahnya pun menghilang tak berbekas Nicole yang merasa heran pun berlari ke arah pepan pengumuman dan melihat info orang hilang Di sana Nicole pun kembali terkejut karena ternyata Tracy dilaporkan hilang sejak tahun 1971 Di sana Nicole pun menyadari bahwa Tracy yang dia lihat tadi ternyata tidak nyata Lalu di tengah kepanikan Nicole terlihat seorang polisi yang sedang berpatroli Nicole pun langsung menghampiri polisi itu dan menceritakan semuanya Dan tak lama kemudian terlihat psikopat itu datang Polisi yang sepertinya tidak percaya kepada Nicole dengan santainya dia menghampiri psikopat itu Lalu tak lama kemudian pak polisi membiarkan psikopat itu pergi karena menurutnya dia hanya sedang tersesat Lalu ketika pak polisi sedang berbicara dengan Nicole Psikopat itu kembali dan menabrak pak polisi Bahkan tak sampai disitu dia pun menggilas kaki pak polisi berkali-kali hingga pak polisi tak berdaya Setelah itu psikopat pun pergi sembari menyeret motor pak polisi Setelah itu Nicole membawa pak polisi ke toilet karena disana merupakan satu-satunya tempat yang aman Lalu Nicole pun mencoba menolong pak polisi semampu dia Namun saat itu pak polisi malah menyuruh Nicole untuk menembaknya Karena saat itu pak polisi merasa tidak kuat menahan penderitaannya dan tidak mau menjadi beban buat Nicole Namun walaupun begitu Nicole pun merasa tak tega melakukannya Lalu tak lama kemudian psikopat itu kembali datang dan Nicole pun bergegas mengganjal pintu Namun sialnya psikopat malah menguci pintu dari luar dengan diikat menggunakan kawat Dan setelah itu dia pun terlihat pergi Merasa psikopat itu pergi Nicole pun menjebol pintu dan merogoh keluar untuk membuka ikatan tersebut Namun tanpa diduga Sontak saja Nicole pun shock melihat jarinya digigit hingga sumpung Singkat waktu psikopat itu pun kembali datang Kali ini dia melemparkan sebuah handikam melalui pentilasi Nicole pun kemudian mengambil handikam tersebut dan melihatnya Sontak saja disana Nicole pun berteriak histeris karena melihat video Jess yang sedang disiksa oleh psikopat itu Dan tak lama kemudian psikopat itu memasukkan sebuah pipa dan menuangkan bensin ke dalam ruangan Nicole dan pak polisi pun tentu saja panik karena mereka tahu psikopat itu akan membakar mereka Disana Nicole pun tak mau menyerah begitu saja Dia naik ke atas dan berhasil membuka penutup atap Namun disana dia pun merasa bingung karena dia tak bisa membawa pak polisi naik ke atas Sadar dirinya sudah tak walah kaya pak polisi memaksa Nicole untuk segera menembaknya Disana Nicole pun tampak bingung namun mau tidak mau dia harus melakukannya Dengan peluru yang tersisa dua biji Nicole pun akhirnya menembak pak polisi Tak lama kemudian psikopat mulai membakar toilet Nicole pun bergegas naik untuk melarikan diri Namun sebelum dia melompat dia sempat melihat ke arah jasad pak polisi Dan yang tak menukaka jasad pak polisi ternyata tak ada disana Lalu tanpa berpikir panjang Nicole pun melompat dan akhirnya untuk sementara dia pun selamat Beberapa saat kemudian Nicole kembali dikagetkan dengan kedatangan truk psikopat Nicole pun lari sekuat tenaga namun tiba-tiba truk itu berhenti dan terlihat sang psikopat berjalan sempoyongan Melihat itu Nicole pun langsung menyerang psikopat dari belakang Dan ketika psikopat itu sudah tak berdaya Nicole membalikan tubuh sang psikopat Sontak saja Nicole pun histeris karena ternyata Yang dia habisi adalah Jess dengan kondisi mulut yang terjahit dan dipakaikan pakaian psikopat Setelah itu psikopat pun kembali meninggalkan tempat itu Waktu pun berlalu Di siang harinya Nicole terlihat membuat bom molotov menggunakan botol minuman yang diisi bensin Setelah itu dia menunggu sang psikopat di tengah jalan Dan ketika psikopat itu datang melaju ke arahnya Nicole pun membakar bom tersebut dan melemparkannya ke truk psikopat Dan seketika truk itu pun terbakar Lalu Nicole menghampiri truk itu untuk memastikan sang psikopat sudah tewas Namun anehnya jasad sang psikopat ternyata tidak ada di sana Dan entah bagaimana caranya Psikopat itu muncul di belakangnya dan menghantam Nicole Beberapa waktu setelah kejadian itu Terlihat seorang gadis yang mendatangi res area tersebut Namun kali ini res area itu sudah tampak rame dan terawat Lalu di pepan pengumuman terlihat info orang hilang yang tak lain adalah Nicole Lalu ketika gadis itu berada di toilet Tiba-tiba dia mendengar suara orang minta tolong dari salah satu ruangan Dia pun kemudian memanggil petugas Dan ketika petugas itu masuk Ternyata tidak ada siapapun di sana Namun ketika petugas pergi Terlihat Nicole muncul sembari memuntahkan darah Lalu di akhir film Terlihat psikopat yang masih berkeliaran bebas Dan masih menggunakan truk legend miliknya Dan film pun selesai Dengan ending yang sangat membingungkan Pada film ini terdapat sebuah pesan Bahwa berhati-hatilah dimanapun kalian berada Terutama di tempat yang belum kalian ketahui sebelumnya Sekian dulu video kali ini Mohon maaf jika banyak kekurangan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton